Nama aku Maria Di usia aku yang ke-25 tahun ini Aku menyenang predikat sebagai janda Karena sebuamiku gila Kamu itu ikut sama mereka kerja di luar negeri Luar negeri? Berarti gajinya gede dong ya? Ya jelas gede lah 10 juta juga kamu dapet Tujuan saya datang kemari Mengantarkan asisten pembantu rumah tangga Yang sudah dipesan keluarga ini Mariam, tugas kamu disini adalah merawat rumah saya Nyonya anak Saya itu bayar mahal-mahal buat kamu kerja Bukan buat malasan-malasan Berarti tidak seharusnya kamu berbuat begitu Dia itu manusia Bukan binatang Alhamdulillah ya Allah Mas, 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 aku aja Mas, 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 aku aja Mas, 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 jangan gerak-gerak Kita mau hilang di mana, mas? Diam kamu Kamu nurut aja sama aku Kita bisa tinggal lima naja sesuka kita Aku lu bakar lu ini Diam, jari ku campur Diam, jari ku campur Tolong, tolong, tolong Tolong, tolong Tolong, tolong Ayo Lepas, lepasin Aduh, aduh buruan cepetan masuk. Keburu malam nih. Kalian tuh mau kerja apa enggak sih? Aduh, lama banget sih buruan masuk. Lama banget mau kerja. Eh, ada apa ini kok rame-rame? Aduh, Mariam. Kebetulan banget ya, kamu tuh datang ke sini. Padahal saya tadinya mau ke tempat kamu, mau naurin kerjaan. Kerjaan, Mbak? Wah, kebetulan banget. Saya lagi butuh banget pekerjaan. Saya pengen kerja. Kamu itu ikut sama mereka kerja di luar negeri. Saya tuh lagi butuh banyak banget. Luar negeri? Berarti gajinya gede dong ya? Iya jelas gede. Wah, 10 juta juga mau dapet. Kalau ibu nggak bisa. Ibu tuh ketuaan. Usia maksimal 35 tahun, Bu. Gimana, Mariam? Mau kan? Kerjanya tuh enak. Tempatnya bagus. Makannya juga terjamin. Gajinya gede lagi. Gimana? Kurang apa coba? Oke, ikut aja. Kamu mikirin apa lagi sih? Kamu sekarang kan udah nggak punya suami lagi? Suami kamu udah masuk rumah sakit jiwa. Dan di rumah udah nggak ada lagi yang kamu urusin ya kan? Oke, ikut aja. Iya sih, Bi. Cuman... Cuman itu, Bapak. Bapak kok udah sakit-sakitan juga. Terus gimana kalau misalnya saya pergi, siapa yang jagain Bapak? Duh yaudah deh, yaudah yaudah. Kamu sekarang pikir-pikir dulu ya, Mariam. Saya tuh mau ngantar mereka dulu ke terminal. Kalau misalnya kamu minat, kamu hubungi saya aja, ya? Iya. Makasih, Mbak. Gimana sih? Kita udah kesempatan baik malah disiasiain. Kenapa sih kamu harus pilih-pilih kerjaan? Emangnya kamu mau nyari kayak apa? Iya, asalkan... Asalkan saya bisa bareng ngejaga Bapak. Bisa aja. Tentangan sih. Buket gue yuk. Apa sih? Gak macem-macem ya? Udah lah, Mariam. Lu nggak usah berlagu ya. Lu janda-janda aja. Nggak usah berlagu. Lu denger ya, ketimbang suami lu itu yang gila, lebih baik gua lah. Lebih cakep, ya nggak? Betul, jangan pegang-pegang! Bang ajar. Pasih dia! Berhuju, turut. Berani. Saya nggak pergi lu! Mariam, kamu nggak papa. Apa? Ya, apa-apa, Man? Yaudah, ayo, ayo. Yaudah, ayo kita pulang. Apa? Kamu digangguin sama pemuda-pemuda kampung itu? Ya, untung aja ada Mas Herman yang nolongin. Kalau enggak, enggak tahu deh gimana nasib Mariam tadi. Mas, kenapa enggak Mas biarin aja dia kerja di Taiwan sih? Daripada di sini digangguin sama pemuda-pemuda yang enggak bener itu? Pelagian Mas betah banget sih denger kuncingan orang-orang itu. Kuncingan apa lagi? Mas enggak tahu atau pura-pura enggak tahu ya? Dia itu masih muda tapi udah janda. Bahkan ibu-ibu sekitar sini juga pada takut kalau suami-suami mereka digoda sama Mariam. Amin, Bibi saya enggak pernah goda mereka. Mereka yang godain saya, Bi. Diem kamu. Dengerin ya gosip orang-orang sekitar sini. Kuping Bibi aja sampai panas dengerinya. Udah deh. Mending kamu dengerin Bibi. Kamu kerja ke luar negeri. Gajinya gede. Kamu bisa mencukupi kehidupan rumah tangga. Ya kan? Kamu mikirin apa lagi? Kenapa kamu diem? Kalau masalah bapak kamu, tadi Bibi udah bilang. Biar Bibi yang ngurusin dia. Kamu tenang aja. Tapi Sun. Mariam. Mas. Mau sampai kapan Mariam nganggur kayak gini. Lontang-lontung gak jelas. Kalian gak kasihan apa? Mas Herman kerja pontang-panting untuk keluarga ini. Tapi... Tapi saya gak punya hongkos, Bi. Perhiasan kamu ya. Jangan-jangan kamu emang males kerja. Atau kamu seneng ya digodain sama cowok-cowok gak jelas sekitaran sini. Setelah. Enggak. Enggak sama sekali. Enggak. Saya gak mau kayak gitu, Bi. Terus masalah apa? Ongkos. Berapa sih ongkosnya? Nih, biar aku yang bayar. Nih. Kamu jual perhiasan Bibi. Tapi ingat. Kamu hitung sebagai pinjaman. Setelah kamu dapat gaji, balikin ke Bibi lagi. Ingat itu. Kenapa, Dian? Cari alasan lagi. Dasar males kamu yang... Mariam, Bapak, kalau kamu benar mau kerja, ya udah gak apa-apa. Kamu gak usah mikirin Bapak, ya? Bapak ini masih seger. Bapak masih kuat untuk ngurus diri Bapak sendiri. Enak ya? Tuh, dengerin. Buka kuping kamu lebar-lebar. Baiklah, Bia. Baiklah, Maryam bakal kerja ke Taiwan. Tapi Maryam mohon sama Bibi, tolong jaga Bapak baik-baik selama saya enggak ada ya, Bibi. Bapak, Maryam pamit ya, Pak. Iya, Pak. Maryam bakal berada ke Taiwan besok. Iya, Pak. Bapak jaga diri baik-baik ya, Pak. Iya, iya. Doakan Maryam ya, Pak. Iya, iya. Siapa kalian? Saya Anton, dari agent penyalur tenaga kerja yang tempoh hari menelpon. Tujuan saya datang kemari mengantarkan asisten pembantu rumah tangga yang sudah dipesan keluarga ini. Ini Maryam dari Indonesia yang akan bekerja di keluarga ini. Mau apa kamu? Kamu jangan coba-coba menyutuh saya ya. Saya cuma ma... Dengar ya, kamu memang bekerja di sini. Tapi ingat ya, kamu enggak boleh menyentuh saya. Ngerti? Oke, maaf. Tugas saya mengantar Maryam sudah selesai. Saya izin dulu permisi. Terima kasih. Maaf, kira-kira apa aja yang bakal saya kelejakan di sini, Nyonya Emily? Ikut saya. Total di sini semua ada 11 kamar. Dan saya mau... Kamu membersihkan kamar-kamar tersebut dua kali sehari. Pagi dan sore. 11 kamar, Nyonya. Banyak sekali. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak. Enggak nyonya, enggak. Saya enggak keberatan. Saya siap ngelakuin pekerjaan apa aja. Bagus. Dan ingat ya. Saya paling enggak suka sama orang yang banyak menunggu. Masya Allah. Rumah ini benar-benar seperti istana. Siapa yang suruh kamu penuh, ha? Iya, maaf, Nyonya. Maaf, maaf. Kamu tuh seneng banget ya bilang maaf. Saya enggak suka sama orang yang suka minta maaf. Memangnya kalau pikir maaf itu bisa menyelesaikan masalah, ha? Dan ingat ya. Saya hanya akan kasih perintah satu kali. Jadi saya enggak akan pernah mengulang perintah saya. Ngerti kamu? Iya, Nyonya. Saya mengerti. Emily, itu siapanya? Sayang, ini Mariam, pembantu baru di rumah ini. Mariam, tugas kamu disini adalah merawat mama saya. Nyonya anak. Jadi soal perawatan kesehatan mama saya, itu semua menjadi tanggung jawab kamu. Ya, baik, Nyonya. Halo, Mariam. Loh. Kok suara bibi? Bapak kemana, Bi? Tuh, bapak kamu lagi di kamar mandi tuh. Bapak baik-baik aja kan? Penyakitnya enggak kumat kan, Bi? Iyalah, bapakmu baik-baik aja. Kenapa sih kamu khawatir banget? Emangnya kamu enggak percaya sama bibi kamu sendiri, ha? Bukannya enggak percaya, Bi. Cuman, ya Mariam kepikiran aja sama bapak. Enggak tahu nih, bapak kamu lama banget ya di kamar mandinya. Kenapa? Kasih tahu bibi aja, ntar bibi sampaikan ya. Yaudah, Bi. Bilangin aja kalau Mariam di sini baik-baik aja. Titip salam buat bapak ya, Bi. Gilang, Mariam kangen. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Herman, kamu kenapa sih? Kalau saya mau bicara sama Mariam, kamu jangan ganggu. Ngerti? Tapi kan aku mau bicara sama anak. Bisa kan kita harus bicara. Mana HP gue? Ingat ya, mulai sekarang HP ini aku yang pegang. Tapi aku kan punya hak untuk bicara dengan anakku. Kamu diem aja. Jumi. Mana HP? Sini, sini. Eh, aduh. Matian kamu. Udah turutnya apa kata Sumi? Susah gak sih? Eh, Mas. Daripada bengong aja di situ, cuci sana di belakang. Cucian numpuk tuh. Cipetan. Kenapa perasaanku gak enak gini ya? Aku khawatir terjadi apa-apa sama bapak nanti. Mariam. Kamu ini bukannya kerja, malah asik-asikan main telpon. Kamu pikir kamu tuh siapa, ha? Anu nyonya. Nyonya nyonya. Nyonya jangan nyonya. Mulai sekarang handphone kamu saya sinta. Ini udah jadi peraturan di sini. Kerjaan kamu itu. Nyonya. Kamu harus selesain kerjaan kamu. Ayah, aku nyonya. Sekarang kamu beresin semua adanya-adanya pun ini. Dengar ya? Sayang itu bayar mahal-mahal buat kamu kerja. Bukan buat malas-malasan. Gerti. Ya Allah. Beringat aku kesabaran untuk menhadapi semua ini, ya Allah. Tidak. 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 Dasar membentuk atau diri? Kamu tahu ngapain sih? Kamu, kamu pecahin gelas kesehatan saya? Kamu tahu nggak? Ini tuh mahal. Maaf, saya maaf. Maaf, saya maaf. Kamu buat busa tinggalkan kesehatan saya. Tidak. Juran busa kamu. Putih. Cidak. Tidak. 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 Mau bilang hasil kebusan kamu? Tidak cukup buat kebutuhan ta. Tidak cukup. Ingat ya, Mas. Sebelum Mariam melunasi semua hutang-hutangnya ke aku. Mas harus nurunkan semua perintahku. Sumi! Aku ini kakakmu! Kemudian apa, Mas? Tidak kurang belajar begitu! Mas mau dihormatin, makan tuh hormat. Kamu dasar adik durhaka! Eh, mau apa? Mau nombor istri aku? Makanya jangan usah ngelawan. Dia tau rasa kamu! Paling dia juga pura-pura. Kita tunggu aja sampai dia mati. Sump, kamu nyakir kalau kamu gak kenapa-napa? Emang kenapa? Ngapain sih khawatir? Kalau dia sampai lewat gimana? Ya baguslah. Kita gak usah lagi ngurusin orang penyakitan itu. Kalau sampai Mariam tau, apa yang curi kita lakukan sama bapaknya, bisa-bisa gaginya gak bakal kasih ke kita. Makanya mas, jangan sampai Mariam itu telponan sama bapaknya. Bahkan kalau bapaknya udah meninggal pun, jangan sampai Mariam tau. Biarin aja, Mariam terus-terusan kirim uang ke kita. Paling-paling nanti, pas Mariam udah pulang dari Taiwan, dia baru tau kalau bapaknya udah meninggal. Dan pada saat itu, kita udah bawa kabur semua uangnya. bangun! 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 bangun gak? Kamu denger ya, ini hukuman buat kamu, jadi kalau lain kali kamu berani membakang saya lagi, saya akan kurung kamu lebih lama lagi di kulkas ini, ngerti kamu? Kepada suksesan jiwa, malam yang pancam terayai mata, duduk cinta tak berpaksa. Gimana caranya aku menghubungi Mariam, siapa tahu dia bisa kirim uang secukupnya? Aku butuh uang untuk beli obatku. Mas! Ini pagi-pagi udah duduk-duduk kayak orang kaya aja. Bang sih! Cepet kerja! Dirimu Aku butuh Naryam Naryam Tolong buatkan ibu jus wortel ya. Iya, iya Nek. Terima kasih. Wah, Nanyiana beda banget sama Nanya Emily. Ya Allah, mudah-mudahan aku... Mama mau bicara sama kamu. Bicara apa lagi sih, Ma? Pasti Mama mau ngomongin soal anak, iya kan? Aduh, Ma. Emily tuh capek ngomongin soal anak terus. Tapi, Mama akan terus membicarakan itu. Mau sampai kapan kaya gini? Kapan kamu mau beri malah cucu? Ma, memangnya cuma Mama yang kepingin. Emily juga kepingin, Ma. Apa? Tapi kan kenyataannya? Mama kan udah bilang. Kalau begitu, kamu ke dokter. Periksa. Supaya ketahuan apa sebabnya sampai sekarang kamu belum punya anak. Gawat. Kalau sampai dokter menyatakan aku mandul. Aku... Emily. Kalau ternyata kamu yang mandul, kamu harus merelakan Lee menikah lagi dengan gadis lain. Karena aku tidak mau garis keturunanku terputus. Enggak. Ini enggak boleh terjadi. Aku enggak akan biarkan suamiku menikah lagi. Dengan alasan apapun. Permisi, Nyonya. Ini jusnya. Ya. Ya. Terima kasih. Eh. Kamu tuh mau bunuh ibu saya ya? Hah? Jam segini ngasih dia jus? Tapi... Nyonya Anas Mirial minta nyonya. Emily. Bawa ke sini jusnya. Mama tuh terus saja ya membela pembantung atau diri ini. Bawa ke sini jusnya. Heh. Kamu aja besar kepala ya. Emily. Kamu sudah keterlaluan ya? Itu akibatnya. Kalau kamu berani menjirat mama saya. Gerti. Mariam. Cepat bersihkan muka kamu dengan air bersih. Eh. Puas kamu ya? Udah berhasil mengadu rumah saya sama mama? Shhh. Hingga dikutkan duduk. Moham! Desa kamu tuh menjilat. Pintar banget gak kamu cari muka di depan mama? Hah? Eh. Makan tuh lah kotor. Laper. Mau makan? Iya. Iya mas. Kelarin dulu dong kerjaannya. Awal males banget sih. Udah sana. Kerja. Lo mas. Kok gak dihabisin sih? Aku udah kenyang si. Mas. Sayang dong makanan dibuang-buang gini. Ngapain dibuang? Suluh aja kalau kamu makan. Hah? Mas Laper kan mau makan sini. Nih makanan. Udah siapin. Nih makan. Sumpah saat kamu. Kenapa? Gak doyan? Yaudah. Aku kasih kucing aja. Tapi inget ya. Kalau nanti mas Laper jangan minta dan jangan ambil nasi yang baru. Beras mahal. Sekarang terserah mas. Mau kelaperan atau makan nasi sisanya. Udah cepetan. Iya. Mulai-luia emang. Nanti bisa dibuang-luang. Mariam! Mana lauknya? Iya segengtang Nyonya Nama banget sih! Apa males… Ini Nyonya. Udah sana! Mariam! Iya, Nyonya! Kamu tuh sengaja yang membunuh saya? Hah? Kamu tahu kalau saya ini punya darah tinggi, terus kamu sengaja masak yang asin-asin? Iya, kan? Saya nggak tahu, Nyonya. Saya masak seperti biasanya, kok. Jadi kalau saya itu bohong? Iya, kan? Saya nggak tahu, Nyonya. Buka! Mulut! Buka mulut! Buka mulut! Buka mulut kamu! Makan di garam! Biar kamu tahu gimana rasanya masak asin-asin! Saya bilang telan! Eh, jangan lupa kata-kata telan lagi! Diam kamu ya! Saya nggak butuh janji kamu! Sekarang saya mau kamu habis di garam. Ayo! Sekarang kamu bersih minta. Pakai rambut kamu sendiri sampai bersih! Cepat! Semakin hari, apa yang aku alami semakin berat. Siksaan demi siksaan, di luar batas kemanusiaan aku alami. Aku benar-benar tidak kuat dengan semuanya. Terima kasih. Ada apa, Emily? Biasalah, Ma. Pembantu belagu itu suka banget bikin masalah. Apa yang kamu lakukan? Kamu menyiksanya lagi ya? Ya apa, Ma. Menyiksa gimana sih? Dia itu muntah di lantai, Ma. Emily itu jijik banget. Ya wajar lah kalau Emily suruh dia yang bercin lantai. Mama lihat, Ma. Mama mau kemana sih, Ma? Udah lah, Ma. Mama tuh kenapa sih selalu belain pembantu itu? Makin hari dia tuh makin besar kepala, Ma. Mama lihat kan? Dia sering banget melawan aku sekarang. Ma. Diam kamu. Sekarang antarkan Mama ke belakang. Cepat. Ma. 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 Mariam, cepat bersihkan badanmu dan ganti dengan baju yang kering. Terima kasih, Minta. Terima kasih. Coba diberkalahkan Nenek. Terima kasih. Aku penasaran seasin apa masakan ini, Mariam. Enggak, kok enggak asin. Enak, pas. Emily! Emily! Ada apa sih, Mah? Ini yang kamu bilang masakannya terlalu asin. Menurut Mama enak lho, sedap. Tapi buat saya itu kasinan, Mah. Mama tanya sekarang. Kamu sengaja ya mau bikin pembantu enggak betah? Supaya dia berhenti dan enggak ada lagi yang ngurus Mama. Mama, Mama kenapa jadi nyalahin Emily sih, Mah? Ya, karena kamu salah. Dengar Emily. Jangan coba-coba bersikap kasar lagi sama Mariam. Atau kamu berurusan dengan Mama. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kerjaan beres semua. Aduh, capek banget hari ini. Kayaknya banyak banget kerjaan. Aduh, Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Aduh, Alhamdulillah. Lira, apa. Hei, Mariam. Hei, ngapain tidur! Nyanya Emelie. Nyanya Emelie. Heh, ingat ya. Kerjaan kamu disini tuh 24 jam. Nerti? 24 jam? Tapi kerjaan udah beres semuanya. Udah saya kerjain semuanya. Apanya yang beres sih, hah? Sekarang, kamu beresin semua cucian, ya? Cuci sampe bersih. Ayo, sana! Sana! Di rumah, Maji. Jejlan. Datengra hati pray. Aku utusia keliru. Terusfried. Jika. Terima kasih. 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 Maaf nyonya, tapi saya gak mau bohong nyonya. Saya takut dosa nyonya. Dan kamu gak akan pernah ketemu sama keluarga lagi. Mau kamu? Enggak nyonya, jangan nyonya, nyonya. Kalau kamu gak mau, kamu harus menurut semua kata-kata saya. Ngerti kamu? Iya. Kamu ngapain bawa Mariam pergi? Kamu kan tau tugasnya dia itu menjaga mama? Maaf sayang, aku cuma minta temennya Mariam ke dokter kok. Kamu tau kan, aku sengaja gak pergi cepat. Karena mama gak ada yang nungguin disini. Iya aku minta maaf ya, aku memang tadi gak sempet pamit sama kamu. Emily, gimana hasilnya? Aku punya kabar gembira nih, buat mama, buat kamu. Kata dokter aku subur, dan aku bisa punya anak. Bagus dong kalau gitu, kamu bisa memberikan aku keturunan. Lee, kamu juga harus periksa ya. Kalau kamu mandul, terpaksa mama ambil anak panti asuhan, buat diasuh disini. Baik ma, aku akan luangkan waktu perisa ke dokter. Setara aku pergi dulu ke pak. Eh sayang, aku antep. Mariam, buatkan saya jus kiwi. Ingat, tanpa gula ya. Iya, siap nyonya. Ma, biar Emily aja yang bikin ya. Mari nyonya. Eh, mari nyonya. Orang tua itu harus lenyap. Enak aja deh mau buah haki hatim ke rumah ini. Memangnya rumah ini panti asuhan apa? Mariam, kamu gimana sih? Kamu biarin mama di luar sendirian? Maaf nyonya. Ini saya lagi haus, mau buka kulkas, mau minum. Terus nyonya anak, sudah saya bawa masuk dalam kamarnya. Awas kamu ya. Kalau sampai mama kenapa-kenapa sendirian di luar. Nyonya bakal ngasih minuman itu ke nyonya anak. Ya Allah, kenapa aku sangat khawatir ya. Ma, ini Emily bikinin jus kusukaan mama. Aduh, terima kasih gua. Nyonya, ma, maaf nyonya. Gak sengaja nyonya, maaf. Kamu keterlaluan Mariam. Kamu udah numpahin jus yang aku buatkan khusus buat mama. Maaf nyonya, maaf. Emily, kamu jangan kasar sama Mariam. Hanya gara-gara jus tumpah. Mariam, bersihkan ini. Siap nyonya. Siap nyonya. Sini. Sini. Kamu udah ngakuin kesan-kesan. Kamu udah numpahin jus yang udah aku bikin buat mama. Mas! Kamu harus dihukum. Masuk kamu ke rumah. Mas! 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 Ini makan. Mas! Mas. Mas Kamu kasih aku nasi bekas lagi? Sudah bagus. Ku kasih makan, Mas! Ini. Kamu makan syukur... Gak mau ya, gak apa-apa. Aku gak peduli! Kenapa? Ji! Udah makan aja! Ya, soalnya udah nggak ada lagi jatah makan. Eh, keluar kamu. Keluar. Keluar, keluar. Tentang kamu jawab, ya? Tentang? Sekarang saya nggak mau tahu ya. Kamu bangun, kamu harus masak. Bangun. Kan juga saya bilang, ha? Kamu minta dibangun. Bangun, cepat. Masak, sana masak. Bangun. Li, bagaimana? Udah periksa ke dokter? Sudah, Bu. Ini surat kesungguran saya. Dan hasilnya bagus. Syukurlah kalau kamu subur, Li. Tapi kenapa kalian belum punya anak ya? Pasti ini ada yang gak beres. Begini, Ma. Saya akan memberikan waktu dua bulan kepada Emma. Kalau Emily belum hamil juga, saya akan menikah lagi. Dan memberikan Mama cucu. Mama setuju, Li. Ayo makan. Ini nanti udah dingin gak enak. Li, Mama lagi males makan. Ya udah, Mama mau makan apa? Mama mau bakpao. Mariam! Tolong belikan ibu saya bapau ya. Ya, baik Tuan. Pak, maaf. Ya, kenapa? Boleh pinggir telpon gak? Oh ya, ada-ada. Boleh-boleh nih. Makasih. Aku harus menghadu soal perlakuan nyonya Emily menyekap aku dalam kulkas. Halo, Assalamualaikum Pak Anton. Iya, Pak Anton. Ini Mariam yang kerja di rumah nyonya Ana. Saya mau bilang, Pak Anton, saya lagi ada masalah di sini. Iya, Pak Anton. Ini saya lagi pinjem HP-nya tukang bakpao. Mariam! Iya, nyonya. Cepat bawa-bawa paunya. Iya, nyonya. Eh, kamu tuh jangan lama-lama kalau ngobrol sama orang luar. Tium gak? Berisik tolong sih. Nanti didengar sama suamiku sama Mama. Mariam! Permisi nyonya. Saya dipanggil nyonya Ana. Eh, siap, siap, siap. Biar saya aja yang antar. Kamu ke dapur, Gi. Ambil minum buat Mama. Iya, nyonya. Kok nyonya Emily masuk kamar itu ya? Mbak Pao ku mana? Eh, Mbak Pao-nya nanti dibawakan sama nyonya Emily nyonya. Oh, iya. Ma? Iya. Ini Mbak Pao-nya. Mau makan sekarang ya? Biar Emily suapin. Mariam! Jangan, Emily! Mariam gak salah. Maaf, nyonya. Maaf. Tiba-tiba kepala saya pusing nyonya. Mariam, kalau kamu sakit istirahat dulu. Gak bisa gitu dong, Ma. Dia harus bersih ini semua sebelum dia istirahat. Mariam! Kamu bersih ini semua. Buang ketong sampah. Cepet! Eh! Tidak! Diam kamu disitu. Kamu bakal nyeser pernah datang kesini. Emily! Kamu lihat Mariam gak? Mariam dimana? Eh... Mariam kayaknya... Kayaknya istirahat di kamarnya, Mas. Ada apa, Mas? Enggak. Aku mau nyuruh dia. Besok itu temenin Mama jalan pagi. Loh? Biasanya kamu yang temenin Mama? Besok aku harus keluar kota. Mumpung besok itu kan udaranya lagi bagus-bagusnya. Kesian kan Mama? Ya udah, nanti aku bilang Mariam supaya dia besok kan terima Mama jalan. Iya. Jangan lupa tapi ya. Iya. Kamu istirahat aja, Mas. Besok kan keluar kota capek. Apaan sih, Mas? Malam-malam ganggu aja ini. Boleh aku minta uang? Dikit aja. Buat berobat. Emangnya aku ATM? Bisa dimintain uang kapan aja? Kan Mariam udah kirim uang. Uang aku minta sedikit aja. Jadi Mas pikir aku udah nilep uang dari Mariam itu? Aku perlu uang buat beli obat. Mas, inget ya. Uang kiriman dari Mariam itu buat cicilan bayar utang dia. Masa nggak ada sisa sedikit saja? Tuh, Mas. Ini bilang abis ya abis. Nihil banget sih. Lagian Mas ya, batok gitu aja jangan kolokan dong. Pakai ke dokter segala kayak orang kaya aja. Aku ini kena TBC, Sung. Bukan batuk biasa. Ih, jorok banget sih! Mas! Persihin nggak? Persihin! Ih, jorok banget sih kamu nih! Nular nanti! Eh! Keluar! Cepat keluar! Lama ya! Bangun! Cepat! Eh! Dengar! Saya lapar! Kamu bikin ini saya makan! Cepat! Cepat! Tepat! Tepat! Kau aku dokong kekola, langsung selesai riwayatnya! Emily, ngapain kamu bawa saya kesini? Aduh, Mah. Mama tuh berisik banget sih. Kita ini mau nyari udara segar. Kayak gitu aja pake nanya. Udah deh, Mama diem aja. Tunggu, Nyanya. Nyanya mau ngapain? Angkar. Dia gagalin lagi rencana aku. Eh, Mariam. Kamu tuh jangan so baik ya. Kamu mau cari perhatian di depan Mama, ha? Mau cari muka di depan Mama? Eh, aku itu mau mandiin Mama di kolom renang. Supaya Mama ngerasa lebih seger. Eh, maaf Nyanya. Kalau mau mandiin Nyonya Ana, mending saya aja yang mandiin di kamar mandi. Nyonya gak usah repot-repot. Udah-udah gak usah. Jangan sok pelatihan. Biar saya aja. Udah sana. Mariam, bawa aku ke dalam. Iya, siap Nyonya. Mama lebih percaya sama pembantu kampungan itu ketimbang sama aku. Halo, selamat siang. Mariam, ini Tuan Li. Gimana kabar keluarga di rumah? Oh, Tuan Li? Eh, iya alhamdulillah Nyonya Ana baik Tuan Li. Halo, Mariam. Kamu kenapa diam? Ah, iya maaf Tuan. Ini saya mau... Mau... Halo. Halo. Mariam, halo. Mati. Eh... Nyonya. Kok kenapa dimatiin Nyonya? Tuan Li? Tuan Li. Tuan Li. Tuan Li. Diam kamu. Sekarang cepat kamu ke temuan, Jangan-jangan pernah keluar sebelum saya minta. Ngerti? Ada apa ya mas? Mariam mencoba untuk menghubungi saya pakai handi tukang bakau Tapi keburu terputus Oh gitu ya Saya sudah berusaha kali untuk menghubunginya kembali Tapi gak pernah diangkat dan selalu dimatikan Mungkin dia lagi sibuk Saya sangat khawatir dengan keadaan Mariam Makanya saya kesini untuk memastikan keadaannya Kebetulan Mariam lagi pergi Menemani ibu mertua saya kontrol Tapi mas gak usah khawatir Dia baik-baik aja kok Ada pesan? Nanti biar saya sampaikan Gak ada Baiklah kalau begitu Saya pamit dulu Selamat siang Terima kasih Ya Allah Sakit semua badan aku Ya Allah saya udah gak kuat lagi ya Allah Tolong keluarkan hamba dari sini ya Allah Masuk kamu ke kelas sekarang Gak ada saya salah apa lagi nyonya Kesalahan kamu adalah Kamu udah berani lancang main di belakang aku Ngerti kamu? Kamu nanya apa? Kamu itu udah lancang minyam HP tukang bakau untuk telepon Anton Iya kan? Kalau kamu berani melakukan itu Aku akan kurung kamu di kulkas sampai kamu beku Ngerti? Biar beranda Maafkan aku Bila hasratku keliru Seluruh kairah jiwaku Pembantu saya cerita apa aja sama kamu? Gak cerita apa-apa kok Bu? Beneran? Kamu tuh jangan bohong ya? Iya gak cerita apa-apa Kamu mau ini? Mau Bu Mau Bu Kalau kamu mau ini Kamu harus cerita dulu Pembantu saya cerita apa aja sama kamu Dia sih gak cerita apa-apa Bu Cuman Cuman apa? Dia minjem handphone saya Terus dia nelfon aja nih ya Bu Itu doang kok Aku akan habisi pembantu curas itu di kamar enak Supaya terkesan mata tenggelam Udah Hei inget ya Mulai sekarang kamu jangan keluar keluar disini aja Jangan nyebar-nyebarin penyakit kamu kemana-mana Diam disitu Oke Tata pendeng... Tentu Tegak benar Kalian memuci aku sendiri sih Iya, Nyonya. Saya punya tawaran menarik makam. Tawaran? Tawaran apa, Nyonya? Kalau kamu mau bekerja sama-sama saya, saya akan kasih fasilitas apapun yang kamu mau. Maksud, Nyonya? Saya mau kamu bekerja sama-sama saya untuk membunuh ibu mertua saya. Astagfirullahaladzim. Nyonya, itu perbuatan dosa besar. Saya nggak bisa, Nyonya. Saya nggak mau dan saya nggak bisa. Mariam, saya akan kasih kamu uang 500 juta. Kamu bisa pulang kampung dengan aman dan kamu bisa jadi hutawan di sana. Saya memang orang miskin, Nyonya. Tapi saya nggak mau menerima uang haram. Kamu tuh ya, dasar pembantu nggak tahu diuntung. Kalau kamu nggak mau kerja sama-sama saya, kamu yang akan saya habisi di luar. Selamat tinggal. Mariam? Mana sih dia? Kenapa, Ma? Kamu cari Mariam. Iya. Mariam lagi ngepe lantai kolam renang. Kenapa, Ma? Oh, ya udah nggak apa-apa. Tolong! 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 Itu suara Mariam. Mama harus lihat Mariam. Ma, Mama mau lihat Mariam? Iya. Oke, wanterin. Mariam! Mariam! Tolong Emil! Emil, tolong Mariam! Mariam, kehasian! Tolong! Tolong! Mama mau nolongin Mariam. Tolongin dong, kasihan! Mama aja sendiri nolongin Mariam. Aku nggak mau. Sini, aku anterin. Biar kalian berdua mati bersama. Halo. Halo. Emily, Mama mana? Aku mau bicara. Mama tadi lagi pergi, jangan-jangan sama Mariam. Oh yaudah, nanti aku telepon lagi ya. Iya. Aku harus pastiin, kalau kedua orang itu benar-benar mati seperti sebuah kecelakaan. Hebat ya, kalian bisa selamat. Lain kali aku gak akan biarkan kalian selamat. Dasar menantu kurang ajar, kamu sengaja ya mau membunuh saya? Memangnya kenapa, Mak? Aku memang udah siapin kok liang kubur untuk Mama. Liang kubur itu lebih cocok untuk kamu. Tua. Sombang lagi. Kalian lihat ya, aku akan kuburkan kalian berdua dalam satu lubang yang sama. Sombang lagi. Ayo. Ayo. Nyonya, jangan, nyonya. Jangan, nyonya. Jangan, nyonya. Jangan, nyonya. Jangan sakitnya, nyonya. Anak, nyonya. Jangan. Jangan. Ayo, nyonya mau jadi paham kesihangan. Iya. Ayo saking baniak pasti. Ayo. Ayo. Ini gak apa-apa Nyonya Dia pasti akan kembali lagi untuk membunuh kita Gak apa-apa Nyonya Semoga Allah selalu melindungi kita Betul kata kamu Mariam Allah pasti akan melindungi kita Iya Nyonya Aku harus cari sesuatu untuk menghabisi mereka Tapi nanti dicuriga Kali ini mereka pasti mati Mau apa lagi dia? Kenang Nyonya, kenang Ada Allah melindungi kita Nyonya Kali ini kalian berdua pasti akan mati Eh jangan Nyonya Jangan Nyonya Jangan Nyonya Emily Jangan Emily Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton! Sekarang kalian berdua akan mati, pasti mati! Dan aku bisa menguasai harta kamu, Mama Mertua. Bu, akhir-akhir ini kok pasalnya kelihatan ya? Iya, Tumben. Kok dia gak pernah keluar rumah ya? Mungkin dia lagi sakit kali, Bu. Bu, kita tengokin dia. Bu, bawa apaan ini? Kok aneh sih bauanya? Iya, kayak bau dupa ya. Jangan-jangan Pak Soleh ngelakuin pesugian ya? Mus, gak mungkin. Pasti ada apa-apa nih. Yaudah deh, kalau gitu sebaiknya kita lapor ke PRT aja yuk. Yuk, yuk. Sirupnya yang banyak, Sum. Biar mayatnya gak bau. Iya, Mas. Ini juga udah banyak kok. Nih, malah hampir habis lagi. Mariam. Sadar gak kamu, Mariam? Corlongin. Corlongin saya, Mariam. Kita harus keluar dari sini, Nyonya. Iya, iya. Nyonya, sebenernya Nyonya Emily sudah lama ingin menyikitkan Nyonya Ana dengan meracun Nyonya. Gak bener. Tapi... Saya yang selalu menggagalkan Nyonya. Maka dari itu, Nyonya Ana li gak suka kalau saya dekat dengan Nyonya Ana. Hasil surat periksa dokter yang dulu sebenernya Nyonya Emily mandul Nyonya. Tapi dia mengganti nama dia sendiri dengan nama saya. Ya, tak bener. Dukaan. Kenapa? Dia sampai tega ingin menghabisi aku. Iya, karena Nyonya Emily gak mau. Tuhan Uli menikah lagi. Dan Nyonya Ana akan mengangkat anak dari panti asulan. Kayaknya Emily. Licik ya dia ya. Siapa yang dicik? Denger ya, Mama. Kalau korek ini saya hidupkan. Kalian berdua itu akan hancur. hundred. Tidak. Bahkaaan seluruh rumah ini tuh akan hancur. Tidak, Emi di. Tenang dulu, Mama. Aku gak mau aku ngulakunya itu. Karena aku itu pengen menguasai seluruh isi rumah ini. Dan mama mertua, aku pengen menguasai harta warisan yang akan mama kasih ke Li. Silahkan, kalau kamu ingin menguasai harta aku. Tapi tolong lepaskan kami. Ambil semua apa yang kamu mau. Enggak mama, aku gak mau. Karena aku pengen kalian berdua itu mati. Dengan menghirup udara dari ke situ. Jadi satu pun gak ada yang curiga sama aku. Masa kamu liat. Tolong. 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 Halo. Bagaimana kabar mama di rumah? Semuanya baik-baik aja mas. Cuma, itu mas si Mariam. Dia mulai ngeliatin gelagat yang aneh. Dia mulai males-malesan. Terus udah bisa masuk kamar mama tanpa izin. Kan emang tugasnya untuk menjaga mama. Ya tapi kan kalau itu di depan kamu sayang. Tapi kalau kamu udah gak ada, kita semua tuh khawatir mas. Kita harus waspada. Masa sih Emily. Udah tapi kamu jangan khawatir ya mas ya. Nanti aku akan telepon agentnya Mariam. Biar agentnya aja menindak lanjut. Ya sudah. Kamu harus baik-baik ya. Sampai jumpa nanti di rumah. Oke mas. Melainkan. Hah! Kamu nak permantu ayat frente? Hah! Kamu nak dati ayah? Tidak! Kau pikir segampang itu kau bisa kabur dari aku? Ayo! Ayo! Bangun! 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 Ternyata ini HPku yang hilang. Mungkin diambil si Emily. Aduh! Sini! Tiang! Tiang! Ayo ikut! 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 Buyonya! Sini! 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 Masuk! 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 Sini! Sekarang saatnya aku untuk menghabisi setu bangka itu. Sini! Aku harus segera telepon, Lee. Aduh! Kenapa sibuk, Lee? Aduh! Jangan-jangan Emily yang telepon. Dan bilang yang enggak-enggak. Buka enggak pintunya? Atau aku dobrak nih? Eh! Buka enggak! Ayo ikut! Ayo! Mau diapakan lagi aku? Ayo! Kamu kerasukan setan! Aku memang setan! Dan aku akan datang. Ayo ikut! 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 Ini! Ayo ikut! Sini! 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 Ampun... Aduh! Ampun! Mama lihat ini apa? Ini sakitnya cuma sebentar, tapi abis itu Mama akan terbang jauh kalah mbak. Jan, Emily! Maryam! 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 Kamu aman sekarang? Hah! Cukup ya, Maryam! Sekarang abu dua harus mati! Lepas ya! Siapa yang udah melaporkan ini? Eh? Pasti itu abang kak itu kan? Iya kan? Pak Li tadi melapon kami setelah menerima pesan dari ibunya Bahwa anda berjanam bunuhnya! Oh dia! Lepas! Lepas! Maaf! Maafin Li ya! Seharusnya Li tidak menitikan Mama kepada Emily. Aku pikir Emily itu orang baik. Selama ini. Dia selalu menggagalkan komunikasi aku dengan kamu. Dan dia memfitnah Maryam. Maafkan dia, Mam… Oh ya, Maryam, terimakasih ya kamu sudah menyelamatkan ibu saya. Tuhan sama-sama Sebenarnya Nyonya Anah lah yang sudah menyelamatkan saya Kalau diizinkan Saya mau pulang dulu ke Indonesia Tuhan Bapak 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 Sabar ya Maria Bapak kamu sudah pergi Sekarang kita doakan yang terbaik Buat Bapak kamu ya Bapak Saya gak menyaka Saya gak menyaka Bapak dan Hermann sama bibi Sumi Sehingga aku bunuh Bapak Hermann dan Sumi sekarang sudah di penjara Mereka sudah menerima hukuman yang setimpa Mereka gak harus dihukum hati Mereka membuat saya sebatalkara Saya gak bisa hidup sendiri Saya gak bisa hidup sebatalkara Maria Kamu jangan putus asa Dia berputus asa Sekarang masa depan Ada di tangan kamu Tuhan Li sangat berharap Kamu mau kembali ke Taiwan Untuk merawat mamanya kembali Gimana Mariam Gak ada lagi yang Tuhan Li andalkan disana Karena istrinya sudah di penjara dan diceraikannya Sementara Nyonya Anas Sangat berharap kamu balik lagi ke sana Dan merawatnya kembali Bapak 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 saya mau izin ya Pak Saya mau ke Taiwan lain Bapak Kamu harus lebih semangat lagi Tunjukkan ke Bapak kamu Bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik Untuk hidup lebih baik lagi Biar Bapak kamu bangga dan bahagia disana Bapak saya mau ke Taiwan lagi ya Pak Semoga kita bisa tetap mungkin berkumpul kembali Di sisinya Terima kasih Terima kasih